Intro Ini ada OPPO A15 Dengan keadaan atau kerusakan Blank display Atau tidak ada gambar sama sekali Ini kita coba hidupkan HP sudah getar Dan kita coba masukkan Kabel casan Disini Tidak ada gambar sama sekali Walaupun saya Letak di bawah sinar lampu Kata yang punya HP ini Penyebabnya HP pernah masuk air Dan kita cek Untuk tegangan Atau nilai Di kaki LCD Disini kita Menggunakan Dioda mode Jadi multitester nya Kita Setel di Dioda mode Kita lihat Di skema nya Ini skema nya Sudah saya buka Kita Cek di PSN nya PSN ada di kaki Tiga Jadi untuk Prop positif nya Kita letak Di Kaleng PCB nya Prop merah nya Kita letak di Kaleng PCB nya Lalu Kita arahkan Prop Negatif nya Di kaki Tiga Dan ternyata Ground Nilai nya 2,3 Padahal di Skema Itu nilai nya Harus OL Dan kita Cek Di PSN nya PSN ada di Kaki Satu Dan nilai nya 0,6 Kita cek Ini kaki Satu Ternyata Konslet Juga Untuk PSP Larinya Menuju Ke Kapasitor Ini Dan PSP PSN nya Lari Juga Atau Menuju Kapasitor Ini Dan Masuk Ke IC Display Jadi Kita Cek Dulu Untuk Kapasitor Itu Ternyata Disini Disini Nampak Jelas Kalau Ada bekas Korosi Atau Bekas air Ini Konslet 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 Dan Ini Langsung Menuju Ke IC Display Ke IC Disini Dan Disini Juga Nampak Ada Kerosi Tetapi Tidak Konslet Kita Bersihkan Dulu Menggunakan Tiner Jadi Kita Bersihkan Kita Kuas Pakai Sikat Kita Panaskan Dengan Lower Dan Kita Cek Lagi Dan Ternyata Disini Konslet Sudah Hilang Untuk PSN Sudah OL Tetapi Untuk DSP Masih ada Konslet Kita Cek Dulu Benar Saja Masih Konslet Kita Coba Angkat Kapasitor Ini Kita Angkat Dulu Kapasitor Dan Sudah Angkat Angkat Juga Satu Ini Lalu Kita Diamkan Sebentar Ini Untuk Kapasitor Yang Kita Angkat Tadi Kita Bersihkan Dulu Dulu lalu kita bersihkan tegai kuas lagi sama dinar lalu kita cek lagi kita coba tembak dengan tegangan selamat menikmati disini sudah pasti sebenarnya disini kita akan coba tembak tegangan di kaki yang konslet tadi kita coba tembak ternyata disini tidak ada konsletnya kalau kita kasih atau tambahkan tegangan kita coba cek lagi ternyata konsletnya sudah hilang dan kita coba cek untuk kapasitor tadi itu kalau kita pasangkan pakai dioda mod multi testernya 0,4 ternyata kapasitor ini yang konslet kita cek ternyata benar saja kapasitor itu yang konslet jadi kita kita ganti kapasitor itu kita ambilkan di mesin kenibalan selamat menikmati selamat menikmati dan sudah dapat 2 kapasitor lalu lalu kita pasangkan kita pasangkan kita pasangkan dulu hati measurements tidur kitaTEN yang itu saya Ayo kita ambilkan lagi karena kapasitonya tadi enggak tahu kemana Ayo kita ambilkan lagi di mesin Xiaomi Lalu kita pasangkan Kita tambahkan peluk supaya dia lengket Kenapa takut melanting lagi Terima kasih Dan sudah terpasang Terima kasih Sampai jumpa 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 tadi baterainya masih banyak kita lepas aja casannya dan ini ada sandinya atau pinnya kita coba-coba aja disini yang punya hp gak kasih tau berapa pinnya yang pasti kerjaan kita sudah selesai perbaikan display yang gak keluar untuk oppo a15 ini ya benar oppo a15 semoga bermanfaat bagi kawan-kawan yang mau belajar sama seperti saya dan saya ucapkan terima kasih terima kasih Terima kasih.